Intro Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat juara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Karena sebentar lagi kita akan menginjakkan kasih kita di bulan yang mulia yakni bulan Ramadan Kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang terjadi pada bulan Ramadan Kisah itu ialah Perang Padar Semoga sedikitnya kisah ini Kita bersama-sama mendapat pelajaran yang berharga dari kisah Perang Padar ini Ada pun pelajaran yang pertama ialah mengenai kekokohan iman para sahabat Perang Padar ini sendiri terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-2 Hijrah Perang Padar ini terjadi antara pasukan kaum muslimin dengan kaum kafir Quraish Saat Nabi Muhammad mengetahui bahwasannya pasukan kaum Quraish akan menyerang kaum muslimin Nabi Muhammad segera melakukan musyawarah dengan para sahabat Mengenai apakah perang ini akan dilanjutkan atau kembali ke Madinah saja Karena saat itu kaum muslimin hanya diperkuat dengan 313 pasukan 313 pasukan yang seadanya Sedangkan dari seribu pasukan Seribu pasukan yang lengkap Dan beberapa sahabat pun memberikan pendapatnya bahwa Mereka sepakat untuk melanjutkan peperangan ini Bahkan salah satu sahabat yang bernama Saat Dinubadah mengatakan Demi Allah yang menguasaiku Seandainya engkau menyuruh kami menceburkan diri kami ke laut Kami akan melakukannya Itulah keteguhan keimanan para sahabat Mereka tidak gentar meskipun jubahnya sedikit Dan atas dasar keyakinan itulah Akhirnya peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin Dan tentunya karena keyakinan yang luar biasa kepada Allah SWT Akhirnya Allah mengirimkan ribuan malaikat Untuk membantu kaum muslimin berperang Dan poin yang kedua ialah beromba-lomba dalam kebaikan Tentunya para sahabat mereka saling beromba-lomba Untuk mati syahid di jalan Allah Beberapa tafsir mengatakan Salah satu andil kemenangan kaum muslimin Ialah karena kegigihan pemuda ansor yang bernama Mu'az bin Afruh bin Al-Jumuh dan Mu'awiz bin Afroh Pemuda belasan tahun itu berhasil menggombardir Pasukan pertahanan Abu Jahal Yang mana Abu Jahal merupakan pemimpin pasukan kaum kafir Qulais Karena dua pemuda ansor ini belum mengenal Abu Jahal Mereka pun bertanya kepada Abdul Rahman bin Afroh Mereka mengatakan Wahai Pemak yang manakah Abu Jahal Abdul Rahman pun menjawab Kamu mau ngapain? Dia itu pemimpin kaum Qulais Seolah-olah Abdul Rahman meremehkan dua pemuda ini Karena memang dia masih belasan tahun Setelah itu Abdul Rahman pun menunjukkan keberadaan Abu Jahal Dan dengan sigap Dua pemuda tadi langsung menuju ke arah pasukan Abu Jahal Yang saat itu Abu Jahal dikelilingi, dibentengi oleh pasukan dari kaum kafir Atas izin Allah Pemuda itu pun berhasil menembus dan membombardir benteng pertahanan Abu Jahal Dan seketika itu mereka pun berhasil menebas Abu Jahal Hingga akhirnya Abu Jahal jatuh tersumpul Namun padar Allah juga dua pemuda itu pun mati syahid Melihat Abu Jahal yang sudah tidak berdaya Itu pun dilihat oleh Ibnu Mas'ud Yang akhirnya Abu Jahal dieksekusi oleh Ibnu Mas'ud Dan kemenangan pun berhasil dimiliki oleh kaum muslimin Itulah sedikit kisah Perang Badar Semoga di Ramadan kali ini Menjadikan momentum kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita Serta berlomba-lomba dalam kebaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati